Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam materi pembelajaran mata kuliah dasar manajemen dan bisnis Kali ini kita akan membahas tentang wemenang dan delegasi Wemenang merupakan syarat yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan-kegiatan Wemenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu agar tujuannya tercapai Tai Hani Handoko membagi wemenang dalam dua sumber Yaitu formal atau pandangan klasik dan teori penerimaan Wemenang formal merupakan wemenang pemberian atau kelimpahan dari orang lain Wemenang ini berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat Berdasarkan dari teori penerimaan Wemenang simpul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wemenang tersebut dijalankan Dan ini tidak tergantung pada penerima Agar wemenang yang dimiliki oleh seorang dapat ditaati oleh bawahan Maka diperlukan adanya Yang pertama kekuasaan atau power Yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan keputusan Yang kedua adalah tanggung jawab dan akuntabilitas Tanggung jawab yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul Bila seorang bawahan menerima wemenang dari atasannya Sedangkan akuntabilitas yaitu permintaan pertanggung jawaban Atas pemenuhan tanggung jawab yang diribahkan kepadanya Yang penting untuk diperhatikan bahwa wemenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan Dan diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil Yang ketiga adalah pengaruh Pengaruh itu sendiri yaitu transaksi di mana seseorang dibujuk oleh orang lain Untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhinya Pengaruh dapat timbul karena satu sejabatan Kekuasaan dan menghukum Memilikan informasi lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik Lebih lanjut kita akan bahas tentang kekuasaan Menurut jenisnya kekuasaan dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama kekuasaan posisi yang didapat dari wawonan formal Misalnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang meluduki posisi tersebut Yang kedua menurut jenisnya yaitu kekuasaan pribadi berasal dari para pengikut Dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi respect dan merasa terikat pada pimpinan Untuk kekuasaan menurut sumbernya dibagi menjadi beberapa kekuasaan Yang pertama kekuasaan balas jasa berasal dari sejumlah Balas jasa berupa uang, suaka, perkembangan karir dan sebagainya Yang diberikan kepada pihak penerima untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya Menurut sumbernya yang kedua adalah kekuasaan paksaan Kekuasaan berasal dari apa yang dirasakan oleh seseorang bahwa hukuman Baik dipecat, ditegur dan sebagainya Akan diterimanya apabila mereka tidak melakukan perintah pimpinan Sumber kekuasaan yang lain Yaitu yang nomor tiga Kekuasaan sah berkembang dari nilai-nilai intern Karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pemimpinnya Yang keempat Yaitu kekuasaan pengendalian informasi Yang berasal dari pengetahuan yang tidak diberdaya orang lain Ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan Yang kelima adalah kekuasaan panutan Didasarkan atas identifikasi orang dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan Yang keenam adalah kekuasaan ahli Yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang dalam bidangnya Setelah kita mempelajari tentang pengertian wawenang Maupun jenis-jenis kekuasaan Kita akan lebih dalami lagi yaitu mengenai delegasi wawenang Untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien Maka perlu adanya pendelegasian tugas dari atasan kebawahan Delegasi dapat diartikan pelimpahan wawenang dan tanggung jawab formal dari atasan kepada orang lain Untuk melakukan tugas terbentuk Sedangkan delegasi wawenang diartikan sebagai proses pengalihan wawenang dari atasan kepada orang yang ditunjuk Prinsip-prinsip untuk pencapaian delegasi yang efektif yaitu Yang pertama prinsip skalar Perlu adanya garis wawenang yang jelas agar tidak membingungkan orang yang menerima pendelegasian Prinsip yang kedua adalah prinsip kesatuan perintah Satu tugas, satu kepala kepada siapa pertanggung jawaban ini diberikan Ini tergantung pada siapa yang menerima delegasi tugas Prinsip pengetikian adalah tanggung jawab pengenang dan akuntabilitas Tanggung jawab untuk tugas tugas tertentu diberikan pada tingkat organisasi paling bawah Lebih lanjut kita akan bahas tentang alasan pendelegasian Delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk pembuat keputusan Mereka mungkin menguasai gambar besar tetapi tidak cukup mengerti tentang masalah yang lebih terperinci Sehingga agar organisasi dapat menggunakan sumber daya-sumber daya lebih efisien Maka pelaksanaan tugas-tugas tertentu di delegasikan kepada tingkatan organisasi yang seredah mungkin Di mana terdapat cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya Di sini ada istilah gambar besar bisa diartikan sebagai melihat situasi secara keseluruhan Demikian materi yang sudah kita bahas yaitu mengenai pengenang dan pendelegasian Perudahan bisa memberikan manfaat dalam mempelajari mata kuliah dasar manajemen dan bisnis Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya